Pemintaan Keterangan Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari persiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa mengubah atau mendisinformasi beberapa hal. Sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf pada semua pihak termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia. Atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua persiwa ini. Dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana kami sampaikan sejak awal yang merupakan fokus dari Komnas HAM. Dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup.